Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat datang bagi rekan-rekan media sekalian dalam acara media briefing peluncuran kampanye senyaman di rumah Perkenalkan saya Erlanga Wisnuaji yang akan menjadi pemandu dalam sesi diskusi pada kesempatan siang hari ini Dan kalau kita berbicara mengenai kondisi kita saat ini sudah setahun lebih pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari terutama sebagai makhluk sosial Kalau dulu kita bisa berinteraksi langsung satu sama lain di kantor atau di sekolah Hal itu, hal tersebut saat ini nampaknya sudah belum bisa lagi secara luas untuk dilakukan Dan pergerakan kita atau mobilitas kita pun juga dibatasi selama pandemi COVID-19 ini belum berakhir Dan akibatnya, hampir seluruh pekerjaan kita harus dilakukan dari dalam rumah Baik itu work from home atau school from home, semuanya dilakukan secara online Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh kebiasaan-kebiasaan baru tadi terhadap kesehatan mental kita Dan seberapa besar pula peranan kunian yang selama kita tinggali untuk memelihara kesehatan mental kita Dan untuk membahas topik diskusi yang sangat menarik tadi sudah hadir beberapa narasumber bersama saya siang hari ini Saya akan perkenalkan satu persatu Yang pertama ada Mas Junius Irtanto, Head of Customer Excellence dari Rukita Selamat siang Mas Junius, apa kabar? Baik, sehat, terima kasih Kemudian ada Mas Thomas, Head of Sales dari Rukita Selamat siang Mas Ada Mbak Tara Detuas, Psikolog Klinis RSJ Sanatorium Dharma Wangsa Bener ya Mbak? Mbak Tara Detuas Bener, halo selamat siang Selamat siang Mbak, sehat-sehat semua ya Mbak ya? Sehat Oke, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini Saya akan terlebih dahulu membacakan tata cara diskusi kita pada siang hari ini Yang pertama, peserta diharapkan mengaktifkan tombol mute selama acara berlangsung Dan peserta nanti rekan-rekan media sekalian juga diizinkan untuk mengajukan pertanyaan Nah, silakan ajukan pertanyaan pada kolom chat yang ada di aplikasi Zoom Kemudian mohon sertakan nama asal media atau institusi beserta pertanyaan Anda Nanti tim kami akan memilih 3 pertanyaan untuk dapat ditanyakan langsung pada narasumber yang hadir bersama kita Dan yang tidak kalah penting bahwa acara ini dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat Dan seluruh narasumber dan panitia juga telah disuap antigen sebelum memulai acara Dan untuk memulai diskusi pada siang ini, diharapkan kita bisa dapat saling berbagi informasi dan inspirasi ya mas ya Untuk bagaimana menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini agar kita bisa menghadapinya dengan pancar sampai pandemi ini berakhir Dan untuk pertama-tama saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Pomas dulu nih mas Mas Pomas, mungkin banyak orang yang belum tahu nih Rukita itu apa sih sebenarnya? Oke Kalau Rukita sendiri ya Jadi Rukita ini kita adalah company co-living Dimana kita saat ini co-living yang paling berkembang pesat di Indonesia saat ini Dan disini kita menghadirkan layanan hunian Yang dimana kita bisa meningkatkan hidup penghuni kita menjadi lebih berkualitas Nah selain itu kita juga memberikan hunian bebas ribet untuk para penghuninya juga Penting tuh mas ya bebas ribet ya Iya betul Nah selain untuk penghuni kita pun juga memberikan layanan yang benar-benar bebas ribet juga Untuk para pemilik properti yang bekerja sama dengan kita Mas tapi tadi mas Thomas menyebutkan ada konsep co-living ya Betul Apa tuh mas hunian co-living dong? Oke Jadi kalau hunian co-living ini mungkin di Indonesia masih agak awam ya Nah tapi sebenarnya konsep co-living ini secara tradisional itu udah cukup dikenal Biasanya kita temukan di area-area seperti in the coast Ataupun biasanya di asrama-asrama yang ada di Indonesia Nah tapi ini untuk yang tradisional ya Disini kita konsep co-living adalah untuk yang modern way-nya Dimana disini kita menyediakan layanan hunian yang dimana kita punya satu tempat komunal Yang kita bisa berbagi aktivitas, kita bisa melakukan banyak kegiatan bersamaan dengan penghuni lainnya Tapi di balik itu juga setiap penghuni juga tetap dijaga privasinya Karena mereka tetap punya kamar masing-masing di area itu Jadi mungkin perbedaannya kalau misalnya in the coast yang tradisional nih Bener-bener orang kan cuma masuk ke kamar dan tidur dan gak ada hubungan sama tetangga-tetangga ini beda ya Betul, beda banget Jadi disini kita pun juga punya community manager Yang dimana community manager ini bisa membantu memperkenalkan setiap penghuni kepada penghuni lainnya juga Di waktu masuk pertama dia pasti udah langsung dapet teman baru Nah gitu Seru banget tuh mas ya Terima kasih atas semua Terima kasih telah menyebutkan sedikit bahwa pandemi ini mungkin ada pengaruhnya terhadap kesehatan mental kita Dan untuk membahas soal kesehatan mental ini orang yang paling tepat adalah Mbak Tara Detuars Mbak Tara Detuars ini bekerja di RSD Sanatorium Dharma Wangsa ya Dan fokusnya dengan bidang yang berkaitan dengan self-esteem dan personal issue Kemudian selain menangani kasus klinis terkait gangguan makan Beliau juga menangani kasus klinis lain seperti hubungan interpersonal Kenyak kecemasan, stres, depresi, dan gangguan emosi atau mood lainnya Mbak Tara pertanyaan saya nih Mbak Ini kan kondisi kebiasaan-kebiasaan baru semasa pandemi ini Ada sesuatu yang benar-benar baru bagi kita ya Sebagai makhluk sosial yang biasa berinteraksi langsung gitu Itu seberapa besar sih Mbak kemungkinan kita mengalami gangguan kesehatan mental dengan kondisi seperti ini Mbak Tara? Sebetulnya pengaruhnya itu amat sangat besar ya Karena ini kan perubahan yang terjadi mendagak dengan sangat cepat Dan belum tentu semua orang bisa beradaptasi dengan cepat dengan situasi seperti ini Lagipula kondisi pandemi ini nih Ada tiga hal yang terjadi di masa pandemi yang bisa mempengaruhi kebiasaan mental kita Yang pertama, ini situasinya penuh dengan ketidakpastian Nggak tahu nih kapan selesainya, kedepannya seperti apa, masa depan bagaimana, sekolahnya gimana, bekerja gimana Nggak tahu, semua nggak pasti Yang kedua, ini situasi yang banyak berhubungan dengan kehilangan ya Kita kehilangan kebebasan yang tadinya bisa keluar rumah ya Santai-santai aja, ketemu dengan orang-orang gitu Sekarang jadi nggak bisa Kehilangan interaksi sosial, jadi terbatas kan harus physical distancing Belum ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan restan dengan ekonomi dan banyak lainnya ya Dan yang terakhir, ini situasi yang juga penuh dengan keterancaman Hidup kita tuh selalu terancam, kita nggak tahu nih kesehatan kita terancam, kita bisa sakit atau nggak, nggak tahu Orang-orang yang kita sayang terancam, kemudian pekerjaan kita juga penuh dengan ancaman gitu ya Nggak tahu kapan bisa bekerja dengan seluruhnya nih kalau misalnya perusahaannya ternyata terpengaruh gitu kan ya Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kondisi mental kita tuh jadinya ya beresiko tinggi tuh mengalami gangguan Tapi mungkin banyak teman-teman media yang masih bingung ya sebetulnya batasannya apa nih antara kondisi mental saya masih baik-baik aja Dengan bahwa ini udah mengalami gangguan nih Tandanya gimana gitu ya Mbak Bedanya gimana nih, nah kita melihatnya di tiga hal nih Segi emosi, pikiran, dan perilaku Jadi kalau udah ada perubahan yang signifikan dari ketiga hal ini dan mengganggu rutinitas kita, tandanya kita harus waspada Emosi ini misalnya ya kalau kita marah, sedih, cemas, tapi durasinya panjang terus frekuensinya sering banget Nah ini harus hati-hati nih gitu Kemudian yang kedua dari segi pikiran kita mulai ada pikiran-pikiran negatif yang kita nggak bisa alihkan dan kita nggak bisa atasi sehingga mengganggu keseharian kita Nah ini harus waspada juga nih Dan yang ketiga ada perubahan perilaku yang signifikan Yang sebelumnya nggak seperti ini Contohnya nih misalnya pola makan, pola tidur berubah Jadi antara misalnya pengennya tidur terus atau pengennya makan terus atau sebaliknya Nggak bisa tidur, nggak kepengen makan, nggak ada nafsu makan, terus nggak bisa berproduktif seperti yang biasanya Nah ini harus berhati-hati gitu Dan memang kalau kita lihat banyak banget data dari dunia maupun di Indonesia sendiri yang juga udah ngasih tau nih bahwa Pandemi ini memang pengaruh kesehatan mentalnya ini besar banget Contohnya data dari Kementeristek yang dilakukan tahun 2020 kemarin terhadap 3.686 responden di Indonesia Dan ternyata hasilnya menemukan bahwa 72% dari para responden ini mengalami gangguan cemas Jadi tinggi banget ya hasilnya ya Dan 27% mengalami ketidakbahagiaan Gitu Itu juga termasuk saya tuh Mbak Tapi saya rasa banyak sih yang mengalami seperti ini ya Saya juga sedikit mau mengutip nih dari perkataannya dari WHO Yang dimana ternyata kesehatan mental di masa pandemi ini sangat terpengaruh karena isolasi Jadi memang aktivitas kita terbatas mau gak mau kita jadi banyak melakukan aktivitas di rumah Bekerja, sekolah, kebudian, beribadah semua di rumah gitu ya Sedangkan kan kita makhluk sosial ya yang sangat butuh berinteraksi Nah pertanyaannya gini Mbak Ini kan tadi Mbak Tara bilang kita semua karena pandemi ini harus melakukan sebagian besar kegiatan kita di rumah Pergerakan kita dibatasi, aktivitas sosial kita dibatasi Cara menjaga kesehatan mental kita dengan kondisi seperti itu tuh gimana Mbak? Ya, sebetulnya mungkin saya mau sedikit share tips ya buat teman-teman media semua Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita Yang pasti adalah lakukan hal yang memang masih berada dalam kendali kita gitu ya Contohnya ya jaga protokol kesehatan Jaga pikiran positif, pikirannya harus yang baik-baik aja, pikiran yang sehat Kemudian lakukan segala aktivitas yang bisa membantu kesehatan mental kita Misalnya nih, relaksasi, meditasi, melakukan hobi gitu ya Pokoknya hal-hal yang memang menyenangkan buat kita Kemudian yang terakhir jangan lupa untuk tetap berinteraksi dengan orang lain Meskipun dalam keadaan physical distancing Kenapa? Karena penting untuk kita punya support system untuk bisa menjaga kesehatan mental kita Nah, tetapi ini juga hal yang sangat penting untuk kita bisa beradaptasi dengan baik di masa pandemi ini Maka kita harus menciptakan lingkungan yang benar-benar nyaman di tempat dimana kita tinggal sehariannya Ini penting banget karena bisa bayangin ya Kita keluar rumah udah gak nyaman dengan situasi pandemi Tapi di rumah juga gak nyaman Nah, itu kan yang ada bikin stres ya malah ditambah stres gitu Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman Yang pertama, kita harus bisa menciptakan suasana kerja maupun sekolah di rumah dengan sangat nyaman Jadi mulai dekorasinya, semua alat-alat itu harus kita bikin lengkap Suasananya dibuat senyaman mungkin Kemudian juga harus menjaga keteraturan dan kerapihan Karena itu akan sangat bisa menjaga mood kita Dan aktivitas apa nih yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kondisi mental kita? Ada banyak Contohnya harus mencari hobi baru Ya, misalnya meskipun di rumah misalnya Oh aku mau coba untuk masak Mungkin melukis, mungkin mendesain atau bermusik Kemudian juga berolahraga juga ini sangat penting Jangan sampai dilupakan Dan yang terakhir adalah tetap berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dunian Atau di tempat tinggal kita Kenapa? Karena tadi saya udah bilang ya Support system itu sama sangat penting Kalau dulu support system kita kan di luar rumah Sekarang support system kita ya orang-orang yang ada di sekeliling kita Jadi harus tetap berinteraksi, berkenalan dan menjaga hubungan yang harmonis Karena akan ada kesan bahwa Oh ya meskipun saya mengalami situasi sulit Tetapi saya gak sendirian loh Ada orang-orang yang lain juga yang mengalami hal yang sama Jadi plan orang terdekat dan dukungan mereka terhadap kondisi ini juga sangat penting ya Mbak Tare Penting banget dan mungkin Mungkin banyak orang yang jadi bertanya-tanya ya Kalau gitu kondisi hubungan seperti apa sih yang ideal ya Supaya kita bisa menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini Yang pertama harus ada privacy Dimana kita bisa melakukan segala aktivitas Ada space untuk sendiri Kita bisa relaksasi dengan nyaman Itu yang pertama Yang kedua tetap harus ada tempat yang kita bisa melepas kepenatan Ya mungkin kalau di rumah misalnya ada taman Kalau mungkin di tempat kos mungkin ada space yang bersama-sama gitu ya Yang kita bisa spend waktu untuk sekedar melepas kepenatan Dan terakhir harus ada suasana yang aman dan nyaman Jadi kita tahu bahwa kita tinggal di lingkungan yang memang memberikan rasa aman dan nyaman Sama-sama jaga prokes misalnya ya Kemudian kalau kita butuh bantuan kita tahu harus kemana Ada service yang bisa kita dapeti Dan ada teman-teman yang kita tahu Anytime kita butuh ada mereka yang bisa men-support kita Terima kasih banyak Mbak Tara Pak Parang sudah cukup memberikan penjelasan ya Dan ada bayangan lah Seberapa penting kita Kunian kita dibuat nyaman untuk menjaga kesehatan mental kita Dan saya akan kembali ingatkan lagi kepada teman-teman Dan rekan-rekan media yang hadir dalam sesi diskusi via Zoom Kalau yang ingin mengajukan pertanyaan Silahkan ajukan pertanyaan Anda Lewat kolom chat di aplikasi Zoom Dan selanjutnya saya akan berbincang dengan Mas Junius dan Mas Thomas Mengenai solusi apa sih yang dihadirkan oleh guru-guru kita sebagai perusahaan co-living Dalam menghadapi tantangan di situasi pandemi yang seperti Mbak Tara tadi sebutkan Saya pertama ke Mas Junius Irtanto dulu Head of Customer Excellence Guru kita Mas Junius tadi kita udah tahu semua Udah ngerasain semua lah bagaimana pandemi ini Pengaruhnya terhadap kehidupan kita sebagai makhluk sosial Interaksi dibatasi, pergerakan dibatasi semuanya harus dilakukan dari dalam rumah Secara daring, secara online gitu Betul Kalau dari pengalaman Mas Junius sendiri nih Mas Experiensnya Mas Junius nih Menghadapi kondisi seperti itu gimana sih Mas? Nah yang tadi dijelaskan Mbak Tara Betul banget yang saya ngalamin Saya cukup shock sebenarnya pada saat masa transisi Gimana kita harus bekerja dari rumah Karena itu adalah salah satu Aturan pemerintah yang dimana bisa membantu Mengkontrol pandemi ini Jadi mau ngomong kita ikutin Nah kebetulan saya juga punya support system yang sangat baik Keluarga saya sangat supportif Walaupun saya Lebih cemas, lebih gelisah Gampang emosi Seperti Mbak Tara tadi ngomong Tetapi akhirnya mendapatkan hobi baru Seperti diajak masak bersama Dan tadinya punya taman gak pernah diurus Akhirnya bikin taman Jadi itu menghilangkan stres Di saat Saat di rumah Bekerja di rumah Oh ini udah penat Kayaknya kita butuh hobi yang baru Dan bersama keluarga lah Yang menciptakan hobi-hobi baru itu Dan mendapatkan ketenangan disitu Sebetulnya Tapi Mas ini kan kalau Rukita nih Campaign-nya sekarang nih Campaign-nya adalah senyaman di rumah ya Mas Ini saya dengar Rukita ini juga Mempunyai komunitas-komunitas Membentuk komunitas-komunitas Itu benar gak Mas? Betul, betul sekali Dan Karena kita perlu nyaman Di rumah kosan pun Kita ingin bikin seperti di rumah kita Nah Apa yang kita lakukan? Kita ada komunitas Dimana kita ada Olahraga Secara online Jadi siapapun bisa menggabung Dengan olahraga event Yang kita buatkan Ada yoga Ada juga gaming community Dimana kita adakan kompetisi Di antara unit juga Nah Di luar itu Biasanya Kan lagi Bulan Ramadan nih Biasanya kita Buka puasa di rumah Pasti udah ada yang siapkan Nah dari kita sendiri pun Rukis kita Kita siapkan Takjil Dan itu pun kita tidak berkumpul Kita laringkan kita mengantarkannya Ke setiap kamar masing-masing Dan juga kalau di rumah Seperti yang tadi saya jelaskan Pasti ada yang Ajak kita melakukan sesuatu Ataupun memperhatikan kita Misalkan kita kurang sehat Nah kita ada program namanya Make someone stay Kita melihat ada tenant yang kurang sehat Kita siapkan vitamin buat mereka Seperti di rumah Kalau ada Ibu kita melihat kita lah Kalau kita lagi kurang baik Disiapkan Mungkin tolak angin kah Ataupun vitamin Supaya kita tetap Bisa fit Di masa ini Mas kalau kita ngomong Kondisi sekarang nih mas Ini kan Masih dalam pandemi Pemerintah Mengeluarkan larangan Mudik Nah itu kalau di Rukita nih Saya dengar juga katanya Di unian-unian Rukita ini Menyediakan area Yang bisa dipakai Untuk bareng-bareng nih mas Ini hubungannya dengan Larangan mudik Mungkin orang-orang yang Berasal dari luar Jakarta Terus ngekos Ngekos di Jakarta nih mas ya Gak bisa mudik Itu bisa digunakan juga Atau ada program Khusus yang dibuat Leru kita mas Sebenernya Untuk komunal area-nya Yang sudah jelaskan Thomas tadi Itu adalah ruang Dimana bisa dipakai oleh Para tenant kami Dan itu menjadi Tempat alternatif Kalau sudah mumet Di dalam kamar nih Dimana mereka Untuk privasinya Sudah terkabulkan Tapi saya butuh Suasana yang berbeda Apalagi yang gak boleh mudik ya Sekarang aja Betul Dan ini udah kedua kalinya Tentunya Pasti Menciptakan stress Yang cukup berat ya Karena Kita gak bisa travel Kita gak bisa Pulang ketemu keluarga Kita yang Menjadi tradisi Kita tahun ke tahun Sebenernya Jadi kita menciptakan Komunal area itu Dimana mereka Tetap bisa berinteraksi Namun kita Namun kita tetap Menjaga protokol kesehatan Nah Protokol kesehatan ini gimana Mas Ini kan kalau tenant Yang datang untuk Mungkin mau Menjadi penghuni Gunian bolivik ini Apa yang dilakukan Lalu kita Pencegahan Atau protokol kesehatan Yang dilakukan Nah untuk Program kita Pada saat tenant Baru akan masuk Mereka harus Melakukan Tes antigen Nah ini pun Diberikan secara Cuma-cuma Dari duduk kita Nah ini Membuat Sense of Safety juga Buat tenant-tenant yang ada Di unit kami Karena mereka merasa Bahwa tenant yang masuk Emang sudah Dites Dan negatif Jadi mereka pun Mau saling interaksi pun Bisa Nah Dan di luar itu Saat mereka ada Rencana keluar kota pun Nah tenant-tenant kami Itu diberi Informasi bahwa Mereka saat balik Di keluar kota Perlu melakukan tes juga Supaya Menjaga Sense of Safety-nya itu Berarti pengundingnya itu Selain merasa nyaman Aman Tenang juga ya Karena sudah Dilakukan tadi Serangkaian protokol kesehatannya Mas ya Itu menarik sekali mas Kemudian saya ingin Lanjutnya ke Mas Thomas Iya Mas Thomas Tadi kalau Mas Juni Sudah panjang lebar Menceritakan tadi Tentang Pengunggulan dari Ruh kita Dengan kampanye Senyaman di rumahnya Tapi Ada program baru lagi Dari Ruh kita Yang menyebutkan WFH Ready Bener ya Mas Betul Itu seperti apa Mas WFH Ready itu seperti apa Apakah kita tinggal datang Sudah siap kerja langsung Atau gimana Mas Oke Jadi memang Waktu pas lagi Pandemi ini Terjadi ya Di Indonesia Kan kita melihat Banyak banget Memang Karyawan-karyawan Kantoran Yang akhirnya Mereka harus melakukan WFH di rumah Dan mereka juga Ketika di tempat Tinggal masing-masing Kita melihat bahwa Masih banyak banget Tempat yang Kurang enak ya Untuk bekerja Nah dari sini Kita melihat peluang Bahwa di tempat kami Di Ruh kita Kita berinisiatif Untuk mendukung Program pemerintah juga Menekan Angka COVID Jadi kita Men-encourage Para penghuni kita Untuk akhirnya Bekerja aja Di tempat Ruh kita Nah Jadi di sini Kita akhirnya Membuat desain Kamar Lalu kita siapkan Fasilitas Serta layanan yang lengkap Untuk para penghuni kita Agar mereka bisa Berproduktivitas Secara maksimal Nah contohnya Seperti apa sih Yang kita buat Akhirnya Pertama dari segi kamar Itu kita Akhirnya memberikan Desain Kita memberikan Kursi dan meja kerja Yang layak Yang enak banget Untuk kerja Kita berikan Beberapa rak Kita berikan Ada satu Wire mesh Kita taruh di dinding Lalu kita taruh juga Ada pencahayaan Yang cukup terang Untuk mereka bisa Bisa bekerja dengan baik Dan tentu saja Kita juga siapkan Koneksi internet Supaya mereka bisa Bekerja WFH Itu penting banget Betul Itu udah oke semua Di kamar yang disediakan WFH itu Semua udah ready Semua kita tinggal datang Siap untuk WFH Kalau di saat ini Kita ada pasang Untuk WFH ready ini Ada di 8 unit kami Jadi untuk Di 8 unit kami ini Kita bisa tinggal Langsung datang aja Langsung pesan Dan udah tinggal Taruh ke pekerja Selesai Semua udah siap Udah ready Kita udah siapkan semuanya Oke tapi Pertanyaan saya nih mas Kalau misalnya Orang ingin Tinggal di Unian yang Tadi mas Mas bilang gitu Kan orang Komparasinya dengan In the cost yang Konvensional lah Betul Tapi kita lagi-lagi Berbicara soal harga nih mas Kira-kira Seberapa kompetitif sih Harga yang diberikan oleh Rukh kita Unian yang disediakan oleh Rukh kita Dengan in the cost yang Konvensional Ini kan kalau Rukh kita Kalau saya tadi dengar Kemaparan dari mas Junius Dan mas Thomas Ini udah Udah enak banget kan Iya betul Tapi kalau dari Segi harga ini Gimana deh Komparasinya Cukup kompetitif Atau Range harganya mungkin mas Oke Kalau untuk dari Harga sendiri Boleh saya bilang Saat ini kita sangat Kompetitif Dengan apa yang ada Di market saat ini Contohnya aja Misalnya kita di area Jakarta Selatan Kita menyediakan Kampunian dari start 2,5 sampai ada Di 4 juta pun juga ada Bahkan sampai 5 juta pun juga ada Tergantung masing-masing Maunya yang mana Nah Di sini Kalau kita bandingkan dengan In the cost biasa Keunggulan kita tuh Banyak banget Salah satunya yang tadi Yang dari tadi kita sebut juga Termasuk dari yang Community living Dimana community manager kita Itu seperti udah kayak family Kalau lagi sakit Ada yang Kasih sesuatu Ada yang hibur Kita butuh sesuatu Ada yang support Nah selain dari itu juga Kalau diru kita Kita tuh Setiap penghuni Mereka tuh bener-bener Bebas ribet Mereka cukup relax aja Kayak bos Kayaknya Kenapa kayak gitu Karena di sini Di setiap lo kita Betul Jadi kalau dari Pembersihan kamar aja Itu udah kita Kasih 2 kali seminggu Itu minimal Lalu kalau seperti Laundry Sudah kita berikan juga Jadi gak perlu pusingin lagi Yang namanya Ngurusin perintilan rumah tangga Jadi cukup fokus aja Dengan aktivitas masing-masing Selain dari sana Kita juga ada Aturan yang bener-bener Boleh kita bilang Kita filter Setiap tenan kita Seperti yang tadi Pak Junius bilang Tenan yang mau masuk Itu harus wajib Suapkan tiga dulu Nah Dan juga di sini Walau di intercourse Biasa dengan diru kita Kita pun juga Mendukung Kebudayaan lokal kita Kita tidak Mengizinkan adanya Pasangan yang belum menikah Jadi bener-bener Aman banget Sudah-sudah di filter ya mas Untuk tenan itu ya Betul Kita filter juga di sana Selain itu Kita juga ada Tambahan lagi Benefit buat tenan Jadi untuk tenan-tenan Yang tinggal di tempat kita Mereka bisa mendapatkan Diskon Dengan brand partner Yang bekerja sama Dengan kita Jadi Dengan serangkaian Benefit yang kita berikan Seperti ini Saya rasa kayaknya Jadi malah murah banget ya Kalau ada di market Kita juga tawarkan aplikasi Mobile app juga Khusus Eksklusif untuk tenan kami Juga Itu pertanyaannya mas Tenan kalau misalnya Mau tertarik gitu Itu melihatnya Lewat website Teruk kita Atau ada appsnya Atau gimana mas junior Itu melalui website Dan untuk Aplikasi kami Saat ini masih eksklusif Untuk tenan kami Kenapa eksklusif Saya bilangnya Karena Untuk tenan yang tinggal Teruk kita Mereka bisa merequest Apapun dari aplikasinya Jadi hanya dengan One click away Mereka bisa Meminta Misalkan Butuh Perbaikan Butuh Pembersihan lebih Butuh laundry Tambahan Ataupun mungkin mereka ada Request WFH ready Yang sudah disampaikan oleh Thomas Jadi Semuanya dalam genggaman Di ponsel Bentar ya Betul Tapi tadi Mas Thomas bilang WFH ready Tapi saya dengar Ada program lain Yang mau diluncur Dalam waktu dekat Bener gak Wah Kalau itu Masih dirahasiakan Tapi Tapi kita Memang ada Satu Program Yang nanti Mau kita Meluncurkan Di awal Juni Tentunya itu Seru banget Itu Belum ada Saat ini Kayaknya di Indonesia Bahkan di dunia Belum ada Ini program ini Khusus Nah Jadi mungkin Boleh ditunggu aja Di stay tune Ini masih dirahasiakan Betul Sabar Bulan Juni Akan ada program lain Yang lebih seru Betul Betul banget Terima kasih Mas Thomas Mas Junius Mbak Tara Diskusinya tentang Pembahasan bagaimana Kesehatan mental Dan peranan Punian ya Yang untuk Memelihara kesehatan mental Kita ya Dan Tadi juga Rukita juga Mas Thomas menjelaskan Bagaimana Rukita Menghadapi tantangan Di masa pandemi ini Untuk menghadirkan Punian yang aman Dan nyaman Terima kasih ya mas Dan Saya akan mengingatkan Kembali kepada Rekan media Yang ingin bertanya Seputar Rukita dan Kampanye senyaman Di rumah ini Dapat Menuliskan pertanyaannya Di kolom live chat Dengan menuliskan Nama dan nama media Nanti tim kami Akan memilih Tiga pertanyaan Yang akan kami Tanyakan langsung Karena sumber Yang sudah hadir pada Kesempatan Sejang hari ini Dan untuk Sesi selanjutnya Mari kita Saksikan bersama Video singkat Mengenai Testimoni Dari Para penghuni Di Rukita Pengalaman Tinggal di Rukita Sangat menyenangkan Karena banyak banget Fasilitas Dan servis Yang bisa lo dapet Di unit Rukita Kaminya Dari Bantu-bantu Menurulin barang Atur barang Segala macam Itu udah dibantu Dengan sangat baik sekali Lebih asik sih Daripada Pusen aku Yang sebelumnya Kita Sesamatanan Dan disini Aku juga Menemukan Banyak Teman-teman baru Lo bisa Banyak Temu banyak Teman-teman Yang Lo bisa sharing Berbagai Hobi Dengan mereka Juga yang lainnya Komunitas Sosotor kita Sangat Ngebantu Sekali Dengan adanya Mereka Karena ketika Ada kendala Di kamar Atau di unit Mereka cukup Ngebantu Sekali Dengan siap-siadanya Satu Pelayanan yang Terbaik juga Dari Kita Karena Bagi Tenen sendiri Pada saat Ada masalah Atau Kemudian Baik itu Dan fasilitas Atau yang lain Itu bisa langsung Kita konsol Sama si Pengalaman tinggal Selama pandemi Sangat-sangat Ngebantu Sekali Dan gue Nggak Merasa Bosan Untuk Hingga Atau Work From Di Unit Rukita Karena Bayang Banget Spot Dan Kaman Area Yang Bisa Lu Lampungin Buat Lu Sambil Kerja Atau Lu Sambil Belajar Di Unit Rukita Selmist Luar Itu Masuk C-nya C-nya Sama P-nya Masih Tetap Menerapkan Protokol Sehatan Jadi Menurut Saya Tidak ada Masalah Yang Masih Tetap Amat Tentari Certa-certa Ngobrol-ngobrol Sharing Yang Banyak Hal Tapi Balik Lagi Tetap Jaga Garak Dan Memotori Protokol Saya Terima Terima Sambil Saya Terima 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 Sambil Terima Terima Sambil Terima Sambil Terima Sambil Terima Tadi Kalau Kita Dengarkan Bersama Testimuli Dari Para Pemuli Rukita Semuanya Kayaknya Cukup happy Dengan Pelayanan Dari Rukita Tapi Saya Mungkin Akan Kembali Berbincang-bincang Dengan Mbak Tara Retual Tadi Mas Thomas Dan Mas Juni Sudah Menjelaskan Panjang Lebar Tentang Keunggulan Rukita Dan Apa Fitur-fitur Program Yang Dimiliki Rukita Kalau Mbak Tara Melihat Dari Program-program Yang Rukita Punya Tadi Gimana Pengaruhnya Untuk Mungkin Kita Menghadapi Masa Pandemi Dengan Ancaman Gangguan Kesehatan Mental Tadi Sebetulnya Apa yang Waktu Saya Omongin Di Awal Sudah Dijawab Semua Ya Sama Rukita Tadi Ada Suasana Yang Aman Dan Nyaman Dengan Tadi Ada Prokes Tapi Tetap Ada Support Ada Service Layaknya Di Rumah Itu Sudah Dapat Terus Ada Space Untuk Pribadi Presesi Tadi Sudah Ada Ya Dan Tadi Saya Sempat Bila Kalau Kita Pengen Bisa Tetap Optimal Produktif Maka Kita Harus Menciptakan Suasana Kerja Di Rumah Senyaman Mungkin Dan Tadi Ada WS H Ready Ya Tapi Terus Saya Juga Bilang Tadi Penting Untuk Kita Punya Tempat Lain Di Luar Dari Tempat Kita Tinggal Yang Bisa Melepas Ke Penata Dan Tadi Ada Communal Area Jadi Menurut Saya Rukita Ini Sangat Memberikan Kenyamanan Rasa Aman Ketenangan Yang Memang Dibutuhkan Kita Semua Di Masa Pandemi Seperti Sekarang Ini Makanya Tadi Pas Saya Jelasin Kemudian Dijelaskan Oleh Pak Junius Dan Pak Thomas Saya Langsung Melihat Bahwa Oh Ya Ternyata Itu Cukup Terpenuhi Tapi Mungkin Ada Mbak Kalau Dari Sudut Pandang Batara Soal Kesehatan Mental Tadi Kan Yang Sudah Dijelaskan Mas Thomas Dan Mas Junius Sudah Cukup Lengkap Sudah Cukup Check List Semual Tapi Ada Mungkin Yang Bisa Ditambahkan Mungkin Bisa Menambah Lagi Nilai Jual Untuk Kira Kira Ada Mbak Sebetulnya Kalau Yang kita Butuhkan Dalam Sebuah Junian Itu Apa Kita Balik lagi Tadi Merasa Aman Nyaman Dan Tenang Dan Kalau Kita Bisa Merasakan Itu Selama Masa Pandemi Ini Maka Itu Bisa Support Kita Tetap Bisa Produktif Tetap Bekerja Tetap Sekolah Tetap Sekolah Tapi Sekaligus Kita Punya Perasaan Sense Of Belongness Penting Dan Kalau Kita Tidak Bisa Di Rumah Kita Tidak Tinggal Bersama Dengan Keluarga Berarti Kita Tetap Membutuhkan Sebuah Tempat Yang Gimana Kita Tau Kita Belong Disitu Dan Kalau Kita Tadi Ada Interaksi Sesama Tenant Itu Bisa Dibangun Itu Bisa Menjadi Nilai Plus Menurut Saya Karena Meskipun Kita Sendirian Ibaratnya Kita Harus Mengisolasi Diri Tetapi At Heart Ini Kan Kampanye Senyaman Di Rumah Mas Mas Junius Kalau Kondisi Kamar Kita Pengen Nyaman Itu Kalau Dari Duk Kita Misalnya Yang Spray Itu Semua Sudah Disediakan Juga Mungkin Chat Tembok Bisa Request Oke Jadi Kalau Untuk Dari Awal Masuk Ketempat Kita Kita Sudah Menyediakan Langsung Dengan Spray Jadi Benar Waktu Dateng Bawa Koper Itu Di Hari Itu Juga Langsung Tinggal Bisa Tidur Nah Kalau Untuk Dari Warna Cat Sendiri Sampai Saat Ini Belum Itu Belum Kita Bisa Customize Tapi Kalau Memang Misalnya Ada Sedikit Kerusakan Kerusakan Yang Terjadi Di Cat Itu Tim Kami Siap Untuk Bisa Langsung Memperbaiki Dan Mempercantik Lagi Seperti Awal Semula Jadi Enak Banget Kalau Orang Yang Biasanya Dari Merantau Kan Mereka Kadang Khawatir Juga Nanti Tempatnya Gimana Kalau Tengah Tengah Nanti Rusak Itu Gimana Itu Perawatan Itu Betul Kan Mikir Aduh Nanti Gimana Untuk Maintenance Di Rukita Kita Sudah Regularly Melakukan Seperti Itu Jadi Benar Benar Semuanya Beres Kalau Mas Junius Target Di Rukita Siapa Mas 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 Pekerja Kantoran Gimana Sebenarnya Target Saat Ini Lebih Keperkantoran Karena Mahasiswa Kebanyakan Masih Kuliah Online Namun Tidak Menutup Kemungkinan Juga Ada Yang Merasa Pengen Memasuki Komunitas Yang Menarik Seperti Rukita Karena Saat Masuk Rukita Kita Tidak Biarkan Begitu Aja Ada Community Manager Yang Dizaskan Thomas Akan Memperkenalkan Tenan Baru Ke Tenan Tenan Lain Jadi Mengkurangin Gap Antara Tenan Baru Dengan Tenan Lama Apalagi Kalau Misalkan Ada Yang Sedikit Pemalu Untuk Memulai Perkenalan Agak Susah Kita Menjembatan Tapi Kalau Selama Pandemi Ini Acara Tadi Mas Thomas Dan Mas Junis Ada Komunal Area Selama Pandemi Ini Acara Acara Di Komunal Area Tetap Ada Atau Gimana Ada Strategi Khususus Sebenarnya Saat Ini Kita Lebih Banyak Online Karena Kita Juga Meikuti Anjuran Pemerintah Yaitu Menghindari Kerumunan Kita Juga Tidak Ingin Menciptakan Kerumunan Namun Kita Setiap Komunal Area Kita Membatasi Juga Jarak Antara Tenan Tapi Diperhatikan Untuk Kesehatan Karena Tadi Kita Sediakan Spacenya Untuk Kalau Mereka Udah Memet Di Kamar Tapi Pada Saat Mereka Keluar Tentu Kita Menjaga Juga Masker Pun Harus Tetap Dipakai Pada Selain Itu Juga Kita Memberikan Fasilitas Lebih Seperti Community Events Yang Kita Lakukan Secara Regularly Itu Kita Berikan Juga Ke Tenan Seperti Itu Oke Mas Cukup Jelas Semua Sudah Dijelaskan Mulai Dari Harga Dari Lokasi Dari Fasilitas Kemudian Mbak Tara Menjelaskan Seberapa Penting Pengaruh Punian Terhadap Kesehatan Mental Kita Seperti Apa Punian Yang Baik Agar Kita Bisa Tetap Menjaga Kesehatan Mental Kita Di Masa Pani Semua Sudah Terjawab Diskusi Kita Hari Ini Dan Semoga Rekan Rekan Media Mendapatkan Informasi Dan Inspirasi Yang Cukup Membantu Berakhir Pula Sesi Acara Media Briefing Peluncuran Kampanye Senyaman Di Kita Semua Tetap Sehat Dan Patu Menjaga Protokol Kesehatan Sampai Pandemi COVID-19 Berakhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Dan Terima Kasih Thank you Mas Thank you Terima Kasih Terima Kasih Terima Sin live Bis cosas Kep Te초 Kep 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 Kep